Menteri dalam negeri, ini pemerintah agri punya tembusan, sudah terima pemerintah agri kemarin, tadi baru ini, ini tembusan juga ke Menteri Hukum dan HAM, ini dia punya tembusan, oke baik, di dalam regulasi ini Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB, lakukan diskusi seputar laporan gugatan pendiri dan ketua umum Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB, terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, 6 Gubernur Tanah Papua, Kes Bampol, dan Bupati Setanah Papua, di kantor pusat Jalan Santa Rosa, belum lama ini Chris DJ Fonataba, Pendiri dan Ketua Umum Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB, mengatakan Eksistensi perjuangan Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB, melakukan gugatan terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, 6 Gubernur, Kes Bampol, dan Bupati Wali Kota Setanah Papua Surat dari Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu secara resmi sudah menyurati Presiden Republik Indonesia, perihal perbuatan melawan hukum, pada perkara nomor 41 Garing, PU, Garing 17 Romawi, Garing 2019 Chris menjelaskan mengenai gugatan terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, 6 Gubernur Tanah Papua, Kes Bampol, dan Bupati, Wali Kota Setanah Papua, terhadap Regulasi 420 Kursi, Anggota DPRP Pengangkatan dan Anggota DPRK Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua Pernyataan sikap pemerintah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56.11, di masa mendatang pemohon dapat diikut sertakan dalam pembahasan dan penyempurnaan undang-undang terhadap regulasi yang sedang berjalan Pernyataan pemerintah yang tidak konsisten pada tanggal 12 Juli 2021 keluarnya risalah kesepakatan bersama Pansus DPR RI dan pemerintah, tapi poin 11 mereka mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara LKMPB yang diadopsi pemerintah dengan sebutkan untuk menghilangkan seluruh ayat dari produk rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus, tanggal 15, berbeda laporan dari Ketua Pansus DPR RI, Komarudin Watubun, yang hanya melaporkan ayat 2, sementara ayat 3 dan 4 masih di Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 Menurut Fonataba bahwa referensi kajian yang dilakukan dari aspek regulasi dan terjadi sinkronisasi dengan nomor perkara lembaga komunikasi masyarakat Papua bersatu Dengan substansi hukum yang muncul di bab 3 dan pasal yang mengatur tentang nomenklatur kursi pengangkatan DPRP Dan pasal 42 nomenklatur yang mengatur tentang kursi pengangkatan DPRK Dan pasal 52 nomenklatur yang mengatur tentang persyaratan umum Dan pasal 53 nomenklatur yang mengatur tentang lembaga adat dan lembaga lainnya yang terdaftar di pemerintah Referensi alat bukti yang LKMPB sudah siapkan dan akan mengdaftarkan ke pengadilan tata usaha negara di Jakarta Referensi hukum yang menyangkut perbuatan pemerintah yang akan dibawa kerana hukum di pengadilan tata usaha negara Kris menuturkan adanya, uji materi dari hasil muatan lembaga komunikasi masyarakat Papua bersatu Yang mendorong hingga uji materi dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara yang diadopsi di dua kamar yang berbeda Pada tanggal 12 Juli tahun 2021 dan tanggal 15 Juli tahun 2021 Pendaftaran di PT UN agar pemerintah pusat membatalkan seluruh regulasi kursi pengangkatan DPRK dan DPRK di seluruh tanah Papua Sambil menunggu keputusan gugatan di pengadilan tata usaha negara di Jakarta Itu ada lapat, ada kedurnya risalah kesepakatan bersama antara Pasus DPRK dan pemerintah Tapi di poin 17 itu mereka ada mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi kami Yaitu nomor perkara kami yang tadi kami sebutkan Untuk mengelangkan seluruh ayat yang ada di dalam produk itu rencana undang-undang otonomi kursi kita yang gilid dua Sedangkan di tanggal 15 kan beda Dalam laporan Pasus DPRK yang disampaikan oleh Ketua Pasus DPRK Pak Kamardirin Watubun Itu hanya belum hanya melaporkan dua ayat Sedangkan ayat tiga, ayat empat kan masih ada di undang-undang otonomi kursi kita yang gilid dua Berdasarkan beberapa referensi kajian yang kami lakukan juga Dari aspek regulasi Ada terjadi sebuah sinkronisasi Yang dimana nomor perkara kami ini kan merupakan substansi hukum yang dia munculkan di bab tiga Bab tiga itu di pasar 32 yang mengatur tentang nomenklatur kursi pengangkatan DPRK Sedangkan di pasar 42 itu nomenklatur yang dia mengatur tentang kursi pengangkatan DPRK Sedangkan di pasar 52 dia mengatur tentang perseratan umum Dan pasar 53 itu kan penekanan jadi akan mengatur dembaga adat dan dembaga lainnya yang terdaftar di pemerintah Bagian-bagian ini yang merupakan sebuah referensi alat bukti yang kami sudah siapkan Yang nantinya tadi kami baru koordinasi dengan kursi hukum di Jakarta Minggu depan kami akan daftarkan di pengadilan tata usaha negara di Jakarta Jadi referensi hukumnya itu karena menangkut perbuatan pemerintah terpaksa kami bawa kerana hukum di pengadilan tata usaha negara Sedangkan nanti uji materinya setelah kita lihat apa itu hasil daripada muatan yang kami dorong ini Sehingga nanti di kemudian kami akan uji lagi di Mahkamah Konstitusi Terkait dengan nomor perkara kami yang diadopti di dua kamar yang berbeda Yaitu tanggal 12 Juli dan 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 Sementara itu, Nikolas Wenda Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB, Provinsi Papua Penggunungan menegaskan Pendaftaran perkara gugatan terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM 6 Gubernur Tanah Papua, Kes Bangpol, dan Bupati Setanah Papua di PT UN Jakarta Sumbangan dana dari masyarakat di Tanah Papua untuk mendukung gugatan perkara untuk diputuskan dalam waktu singkat Pesan kepada Pengurus Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB Dari 6 Provinsi, Kabupaten Kota di Tanah Papua wajib menyumbang untuk mendukung proses gugatan terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM 6 Gubernur Tanah Papua, Kes Bangpol, dan Bupati Wali Kota Setanah Papua Terhadap Regulasi 420 Kursi, Anggota DPRP Pengangkatan dan Anggota DPRK Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua, di PT UN Jakarta boleh berjalan aman dan lancar dan perkara tuntas Pak Pendiri akan bertolak ke Jakarta, akan datar di PT UN, menangkut judicial review di pengadilan Tata Negara Jakarta Sehingga saya akan mempertegas bahwa teman-teman pengurus Lembaga Komunikasi Papua Bersatu, Setanah Papua Kita mendorong dana daya supaya perkara ini akan diputuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya Oleh sebab itu kami akan dukungan dana kepada Bapak Pendiri untuk menunjang upaya hukum ini sampai bisa dituntaskan di Jakarta Untuk itu saya akan berpesan kepada teman-teman pengurus, kita harus menyumbang kewajiban apapun yang disampikan oleh Bapak Pendiri Kita harus menyumbangkan sesuai dengan perintahnya, kita tidak bisa ditunggalkan, kita tidak bisa ditinggalkan Tetapi kita tetap mendorong supaya perkara ini akan dituntas Hal senada disampaikan Helena Puhiri, Perwakilan Perempuan Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, LKMPB Dari enam provinsi, Kabupaten Kota Setanah Papua menegaskan bahwa Dukungan penuh gugatan dari Pendiri, LKMPB, kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, para Gubernur Setanah Papua, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Setanah Papua dalam regulasi 420 kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK Digelarnya buka tikar secara adat dan dilakukan sumbangan dari seluruh anggota LKMPB Provinsi Papua Anggota Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu menyatakan sikap dukungan penuh untuk partisipasi mendukung apa sudah diperjuangkan lewat Chris DJ Fonataba Ketua Umum dan Pendiri Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu Memberi dukungan penuh kepada Bapak Pendiri dan juga Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua untuk menggugat Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, para Gubernur Setanah Papua dan para Bupati dan Wali Kota Setanah Papua Dalam regulasi 420 kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK Unser OAP di Tanah Papua Dan hari ini telah digelar buka tikar secara adat Kami lakukan ini dengan partisipasi dari seluruh anggota LKMPB Provinsi Papua yang hadir pada hari ini untuk memberi dukungan penuh terhadap Ketua untuk menggugat pemerintah Bagi teman-teman, lembaga komunikasi masyarakat Papua yang ada di seluruh tanah Papua kami hari ini menyatakan sikap minta dukungan penuh dari para teman-teman yang belum hadir pada saat ini untuk partisipasi bagaimana kita mendukung Apa yang selama ini sudah kita perjuangkan lewat Bapak Ketua Pendiri dan Ketua Lembaga untuk menuju Jakarta Kemudian Darius Nawipa pemohon kedua dalam perkaraan nomor 41 Garing PU Garing Romawi 17 Garing 2019 mengemukakan Dengan dukungan terhadap perjuangan lembaga komunikasi masyarakat Papua bersatu lakukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 6 Gubernur, Bupati dan Wali Kota Setanah Papua Dalam Regulasi 420 Kursi Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRK di PT UN Jakarta Pansus DPR Riotsus Papua Jilid 2 Tahun 2021 Nomor perkara dari LKMPB untuk kursi pengangkatan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah PP 106 untuk menindaklanjuti keputusan Pansus dalam hal menjawab hak politik orang Papua Kami melihat bahwa negara telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak konsisten dengan pernyataannya masuk dalam salinan putusan MK waktu itu Maka pendiri dan ketua umum Partai Lokal Papua Bersatu dan Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu Bapak Chris Dejevonataba telah menuruti pemerintah pusat kemudian berkoordinasi dengan MK untuk melakukan gugatan balik kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, KESBANGPOL Itu sebabnya seluruh rakyat Papua dalam hal ini yang tergabung dalam Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu Telah melakukan pengumpulan dana secara sukrela seluruh tanah Papua di hari ini Untuk memberikan dukungan terhadap gugatan kedua atas ketidak konsistennya pemerintah dalam hal ini yang mengadopsi nomor perkara kami Sehingga kami merasa bahwa pemerintah menipu untuk menjawab hak politik orang Papua itu Dan akhirnya jadi membias hak politik orang Papua itu Itu sebabnya kami siap untuk menggugat pemerintah Republik Indonesia Untuk itu dukungannya, bukti dukungannya hari ini kami sudah melakukan ebamukai atau pengumpulan dana masyarakat seluruh tanah Papua di hari ini Di kantor pusat LKMPB di saat ini Di sela-sela diskusi anggota LKMPB lakukan sumbangan untuk mendukung proses gugatan di PT UN Jakarta Yang lakukan oleh pendiri dan ketua umum Chris Fonataba Maka dilakukan menggelar buka tikar secara adat Ada di atas negeri ini dan masyarakat timun di tujuh wilayah ada Acara resisi buka tikar kami buka secara resmi Terima kasih